Ya, masih perlu enggak Bapak? Masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Reply dan Bambang yang selalu ngeyak tentang si rekam ini? Jadi jangan kita, jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini. Bagaimana menjelaskan tiba-tiba ada angka yang tak bisa dikontrol oleh dia, padahal dia penguasa angka-angka itu. Tapi dia, itu berubah sendiri di dalam webnya dia. Itu informasinya. Bagaimana menjelaskan itu dalam Anda sebagai orang yang membuat desainnya? Itu satu. Terus kedua, bagaimana menjelaskan ada DPT 24 juta yang bisa dibeli di black web market? Dan tidak pernah ada penjelasan termasuk saksi ahli sebelumnya, tidak pernah menjelaskan kok bisa dijual di black web market itu. Di mana pertanggung jawabannya? Karena ini akan melanggar prinsip-prinsip dan asas dari pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tadi disebutkan ada mobile apps, betul ya? Mobile apps itu diinstall oleh masing-masing KPPS dan PPK terutama. Terus kemudian, apakah pernah dipertimbangkan bahwa install itu terhadap begitu banyak, tadi yang mulia Hakim Arief sudah mengatakan, ada begitu banyak orang menggunakan HP yang berbeda-beda, tapi disuruh menginstall mobile apps, apakah ini bukan bagian dari proses pembiaran yang sengaja-sengaja ingin merusak? Ini bukan kelalaian. Kan ada di bikin arsitekturnya. Apalagi untuk daerah-daerah di pegunungan tengah sana. Problem untuk gunungan tengah adalah, karena tidak ada wifi-nya, signal-nya, baru di tingkat PPK, di foto. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan yang di foto itu sehasil yang tidak pernah diubah? Apa jaminannya? Yang paling menarik tadi, saya kaitkan dengan ahli yang tadi, ahli mengatakan, kalau sudah selesai si rekap ini sudah tidak ada gunanya, dihapus saja. Apa kami tidak menganggar undang-undang akarsipan? Data itu perlu dilihat, supaya kita bisa terus menjaga akuntabilitas dari proses itu. Mungkin kalau ini bisa dijawab. Nah, yang terlebihnya adalah, kami pernah membuat surat kepada KPU, bahkan yang terakhir tanggal 12 Februari, untuk dilakukan audit IT. Karena saya ingin lanjutkan ke pertanyaan saya. Saksi, apakah sebagai desainer Anda meyakini, desain yang Anda bikin itu sama sekali tidak punya cacat? Dan audit itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi apakah ada cacat yang dibangun dalam sistem itu. Kalau yang menjelaskan pembuatnya sendiri, tentu dia akan mengatakan, saya hebat-hebat saja. Tapi kenapa itu tidak dilakukan audit, padahal itu berkali-kali diminta? Kenapa, menurut saudara? Apakah saudara tidak mau di audit? Atau KPU-nya yang tidak mau di audit? Atau dua-duanya? Nah, ketika kita bicara, tadi ada pertanyaan gitu ya, apakah memang benar bahwa kami itu sudah merasa paling benar? Tidak, tidak ada yang sempurna di bawah langit ini, dan itu yang saya pahami dan semua rekan-rekan kami. Apakah kami sudah di audit? Sudah, kami di audit? Bisa dibangun. Ada dua lembaga yang melakukan audit, BRIN telah melakukan audit, dan BSSN telah melakukan technical assessment. Terima kasih, silakan, BIA terkait. Terima kasih. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih hormat yang se-tinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi tiga setengah jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribu-ribu lagi bicara si rekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang si rekap ini? Sekali lagi, saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat, karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Jadi tadi kita kuliah-kuliah komputer. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya Pak Orman. Sebentar Pak Orman, tadi pada waktu mengirim tape saya lihat cincinnya, bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, surara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari si rekap. Masih perlu enggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang si rekap? Masih perlu enggak Bapak? Masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repeli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang si rekap ini? Pak Orman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami makamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Tapi jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting, kami menganggap penting. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari si rekap, maka kelemahan dari si rekap enggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Jadi jangan, kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada penting ya. Itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini. Sama yang... Silahkan, Majlis Satu. Cukup. Maksud saya. Cukup, cukup Pak Bapak. Pernyataan ngeyel itu juga enggak pantas di ucapkan. Sudah, sudah. Saya sampaikan tadi, silahkan. Houtman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Tetapi karena memang kenyataannya Yang Mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi, meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa si rekap itu bukanlah menentukan hasil perhitungan suara, di mana di dalam perkara ini kita justru mencari, mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar. Dan kemudian ada kecurigian-kecurigian dari pihak pemohon tentang adanya si rekap ini. Saya hanya ingin saja mengonfirmasi. Tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul si rekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada si rekap. Sekarang karena anda yang membuat alat ini, saya tanya apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut? Apakah memang alat si rekap ini bisa atau tidak untuk memaharui perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Sehingga kita bisa tahu kalau memang ini kolok atau pernyataan serah dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulkannya. Terima kasih. Terima kasih. Maka kami perlu sampaikan juga ke pemohon 01-02 bahwa kami telah meneruskan surat 01-02. Itu nanti dijawab Pak. Bisa dikankan? Sudah kami sampaikan. Apakah yang tidak bawa selujukan? Sudah kami mohon izin. Untuk supaya keliru kita ya. Begini, di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03, itu ada dalil yang mempersoalkan si rekap. Sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus. Gimana sih penggunaan si rekap ini? Oleh karena itu, Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan si rekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum seluruh masyarakat Indonesia mengetahui. Dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 01 dan pemohon 03. Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah. Kecuali memang dalil-dalil yang tidak direlepan, ya mungkin tidak kita jawab. Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih yang mulia atas tangkapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang. Itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi si rekap. Terima kasih. Pak Hotman yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum termohon pihak terkait lho, hakim yang akan menjawab. Jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Silakan. Saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saya mohon maaf kalau mungkin ada yang tertinggal nanti bisa, kalau diizinkan bisa yang bersangkutan untuk menanyakan kembali. Jadi saya mulai menjawab dulu. Sudah saksi kalau yang mirip dijawab gabungan saja, jangan usah perorak ya. Supaya agak lebih efisien juga. Jadi ketika tadi ditanyakan terkait dengan penanyaan bahwa apa sih yang membedakan situng si rekap 2020, si rekap 2024. Jadi disitu tadi sudah disampaikan bahwa yang meng-input itu adalah, pertama jadi para KPPS itu harus melakukan salinan sejumlah saksi. Dan itu relatifly kalau kita bicara, itu juga relatifly yang sangat membuat capek buat rekan-rekan di KPPS. Habis itu, yang nanti akan melakukan scan, input, dan kawan-kawan, itu akan dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Kota. Di situng 2020, itu sudah mulai diotomasi, gitu ya. Tapi jumlahnya hanya tiga halaman. Beda dengan situng 2024, yang satu TPS-nya jumlahnya 75 halaman. Jumlah TPS yang terlipat, saya kurang hafal 200, atau saya rekap 2024, 270 kabupaten. Kalau yang ini, jumlah pemilihannya lebih banyak, jumlah TPS-nya jauh lebih banyak. Kalau nggak salah, sekitar 200 ribuan seperti itu. Jadi secara scale, itu berbeda, kita bicara. Nah, ketika kita bicara terkait dengan bagaimana development si rekap itu, gitu ya. Nah, kami memiliki, ada tim tester, ada tim developer, ada tim security, tim infra, tim basis data. Dan itu tim yang sekirigit. Saya, karena saya kebetulan adalah security, jadi saya harus ngecek semua kerjaan. Makanya kayaknya, itu sebabnya saya yang harus datang ke sini untuk menjawab pertanyaan di majelis ini. Oke, nah, ketika kita bicara terkait dengan apakah mungkin orang di dalam itu melakukan pengubahan-pengubahan, atau seperti itu. Kalau kita bicara, kalau dia punya authorization, dia bisa. Tapi, itu sebabnya kalau di kasus yang Lampung tadi, itu bisa-bisa tahu, itu siapa yang melakukan, jam berapa dia melakukannya, IP-nya berapa, kita semua catat. Karena di dalam security, itu ada dua pendekatan. Yang pertama, kita mencegah kejahatan, atau kita mencatat kejahatan. Karena orang, kan, kalau kita bisa mendeteksi, oh ini penjahat, ini orang baik, nah kita lakukan pencegahan. Tapi kan bisa saja, orang yang kita deteksi sebagai orang baik, ternyata lambat-laun dia melakukan kejahatan. Belum tentu orangnya, tapi bisa saja perangkatnya disusupi oleh malware. Tuh, jadi kami melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah, dan masing-masing tim bertanggung jawab atas hasilnya, dan ada crosscheck dan kawan-kawan. Nah, ketika kita bicara, tadi ada pertanyaan gitu ya, apakah memang benar bahwa kami itu sudah merasa paling benar? Tidak, tidak ada yang sempurna di bawah langit ini, dan itu yang saya pahami, dan semua rekan-rekan kami. Apakah kami sudah di audit? Sudah kami di audit? Bisa dibangkat. Ada dua lembaga yang melakukan audit, Green telah melakukan audit, dan BSSN telah melakukan technical assessment. Terima kasih.